Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fatur ID pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang penanganan trouble pada sepeda motor Yamaha ini Xeon DT 125 ini generasinya Xeon ini kendalanya matian stasionernya itu tidak tidak stabil seperti ini pemisah itu stasionernya atau putaran idelnya itu terlalu kecil ya jadi kadang itu matian baik untuk sepeda motor Yamaha yang injeksi yang awal yang tipe ini YM ZFI itu memang sering mengalami masalah seperti itu apalagi kalau kalau apa kalau filter udaranya itu tidak sering dibersihkan karena itu sumbernya sumbernya biasanya dari ISC atau idel speed control yang yang di throttle body itu sudah sudah kotor jadi perlu dibersihkan baik langsung saja kita bongkar saja untuk membersihkan ISC nya kita bongkar dulu kita lepas joknya terus kita lepas ini cover sebelah sini kita angkat saja untuk melepasnya baik setelah bagasi terlepas kita lepas box filternya kita lepas box filternya ini bautnya di sini sebelah sini ini ada satu di dalam ini ada satu lagi ada dua terus yang nempel ke throttle body itu ini ada baut L kecil baik langsung saja kita bongkar box filternya terima kasih terima kasih ini dia sudah terima kasih ini dia sudah terlepas ini pemirsa ini yang namanya ISC atau idel speed control itu ini di sini nanti kita lepas ini ada bautnya pakai mata ketrok yang plus ini kita lepas dulu soketnya ini kita lepas ini menggunakan mata ketrok dan kunci ring 8 saya menggunakan seperti ini ini posisinya seperti ini kita kendorkan ini posisi baut TSE nya itu macet jadi kita harus melepas throttle body nya semuanya kita lepas throttle body semuanya dari sini dari manipulnya kita lepas selang ini kita lepas selang ini kita lepas selang ini selangnya lumayan keras kita lepas kabel gasnya selamat menikmati oke ini akhirnya kita lepas semua ini throttle bodinya ini berarti nanti kita bersihkan juga throttle bodinya sebenarnya yang membuat putaran langsamnya itu bermasalah disini ini ISC ya idle speed control ini bautnya macet kita lepas menggunakan obeng ketrok coba posisinya susah memang ini kalau menggunakan obeng ketrok kalau posisi di benda-benda seperti ini harus hati-hati soalnya kalau kita di lantai nanti ininya bisa pecah ini sudah kendur ini dia ISC nya ini ISC nya ini mungkin pernah dibongkar ini karet nya itu ini o-ring nya sudah tidak ada disini ini dia pemirsa ini yang menyebabkan matian disini kotor ini ISC nanti kita bersihkan sebelah sini sama kita semprot bagian dalamnya itu kotor sekali kita bersihkan semuanya saja nanti ini buat ngontrol udara ya ini mungkin tersumpah disini baik kita bersihkan ini ISC nya kita bersihkan menggunakan bensin dulu ini nanti kita semprot ini kotor sekali ini ujung ISC nya dalamnya juga kotor ini sebenarnya kalau cuma dibersihkan ininya sama yang ISC itu bisa langsung sembuh ya cuma ini karena throttle body sudah kita bongkar karena tadi kesulitan membongkar ISC nya jadi kita bersihkan sekalian throttle body nya ini dalamnya juga kotor kita bersihkan lalu kita semprot selamat menikmati ini tadi sudah dibersihkan lalu kita pasang kembali ini berhubung ini o-ring karet nya itu tidak ada jadi kita kita akali saja kita pakai seal tip untuk menjegah udara itu masuk ini kita kasih seal tip sebelah sini karena ini memang aslinya itu ada o-ring nya oke cukup ini kita pasang kembali seperti ini seperti ini kita pasang kembali ini ini untuk proses pemasangan kita skip saja karena pemasangannya itu kebalikan tadi pelepasan ya pemasangannya juga tidak terlalu sulit kita skip saja videonya untuk pemasangannya baik ini throttle body sudah terpasang oh iya pemirsa tadi ada yang kelupaan sebenarnya kalau pada proses ini pembersihan ISC setelah dibongkar itu harusnya nanti di di reset ya di reset lagi pakai diagnostic tool cuman saya alatnya sedang di kantor jadi kita seadanya dulu yang penting mesinnya tidak matian masalahnya kalau tidak di reset itu biasanya RPM nya dari tinggi putaran idelnya itu tinggi banget ini sudah terpasang coba kita nyalakan saja ini pemirsa ini RPM nya begitu ISC nya dibersihkan itu RPM nya langsung tinggi tidak seperti tadi seperti itu pemirsa karena memang tadi masalahnya itu mungkin udara nya itu tersumpat yang masuk ke ISC karena fungsinya dari ISC adalah mengatur udara sehingga campuran bahan bakarnya itu ideal diatur dari ISC ini untuk mengatur putaran idel juga baik kita pasang kembali saja pasang jog nya untuk nanti kita coba apakah benar-benar sudah sembuh sudah tidak matian lagi baik pemirsa itu jog sudah terpasang kita coba saja untuk memastikan kita coba buat jalan untuk memastikan apakah masih matian atau sudah sembuh ini rpm nya sudah besar sudah normal kita coba saja buat jalan selamat itu tadi pemeriksa tadi sudah dicoba buat jalan sudah normal kembali sudah tidak matian berarti masalahnya cuman dari ISC nya saja yang kotor cuman ini yang belum dikerjakan itu mereset ISC ya kalau memberikan ISC itu harus di reset ini cuman mungkin kebetulan saja RPM nya sudah normal ya sudah standar biasanya kalau tidak di reset pakai diak itu RPM nya tinggi sekali mungkin sekian dulu informasi dari saya tentang penanganan trouble pada sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh